Pemirsa pelaksanaan upacara kematian masyarakat Tionghoa selama 7 hari berturut-turut sudah jarang dilakukan dan sulit ditemui. Beruntung saat ritual kematian yang langka digelar, jurnalis Ainyus Iwan Mohan diberikan kesempatan melihat ritual kematian seperti ritual malam kembang di malam ke-7. Kemudian pemberangkatan jenazah dan ritual mengangkat dan memasukkan peti mati seberat 1,5 ton keliang kubur oleh 20 orang pilihan. Seperti apa berikut liputannya untuk Anda. Malam kembang adalah ritual sembahyang yang dilakukan di malam ke-7 atau malam terakhir sebelum jasad yang mati dikuburkan. Ritual malam kembang yang dilakukan pada Senin malam 14 Januari 2019 di rumah Doka Lim Masiu, ayah 6 anak yang meninggal dunia di usia 78 tahun. Inti dari ritual malam kembang adalah mendoakan arwah mendiang dan juga sebagai penghormatan terakhir. Ritual ini bertujuan sebagai penyempurnaan orang yang mati sebelum menghadap Tuhannya. Ritual pemberangkatan jenazah orang Tionghoa terbilang unik karena dilakukan dengan iring-iringan pengantar jenazah yang berjumlah besar. Ritual pemberangkatan jenazah Lim Masiu pada selasa siang diiringi ribuan pelayat yang berjalan kaki sejauh 1 km di bawah sengatan matahari. Upacara kematian masyarakat Tionghoa yang berlangsung tujuh hari jelas melelahkan. Hal ini terlihat di hari terakhir saat 20 orang dewasa pilihan berhasil mengangkat dan memasukkan peti mati seberat 1,5 ton ke liang kubur. Dari Karimun, Iwan Mohan, Ainyus melaporkan.